Diduga akibat korsetting listrik, gudang kayu di Tulung Agung Ludes terbakar. Seluruh bangunan gudang beserta puluhan kubik kayu dan peralatan hangus di lalapsi jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian materi ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Musibah kebakaran ini menimpa gudang sekaligus pengolahan kayu milik Ali Anwar di desa Mojosari, kecamatan Kauman Tulung Agung. Kebakaran ini diduga disebabkan korsetting arus listrik, tempat pengergajian kayu. Banyaknya tumpukan kayu kering membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Akibatnya seluruh bangunan gudang beserta puluhan kubik kayu, pinus, dan mesin peralatan hangus di lalapsi jago merah. Menurut katarangan pemilik gudang, saat kebakaran terjadi tidak ada aktivitas dan dalam kondisi kosong. Lebih dari dua jam petugas memadamkan kebakaran ini. Api baru benar-benar dapat dipadamkan setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran Sako PP Tulung Agung beserta belasan petugas diterjunkan ke lokasi. Pemiliknya itu berkeluarga Jepun kejadian di utaranya Cuiri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian materi yang ditanggung pemilik gudang mencapai ratusan juta rupiah. Khairul Abadi, Surabaya TV